Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Dengan ta'zim, pengagungan, penghormatan, kemuliaan, memandang guru, dengan ta'zim, dengan takrim, dengan ijlal misalnya. Memandang awliya, memandang orang muslim, mu'min, dengan husnuddan. Nah ini semuanya kita akan mendapatkan kemanfaatannya nanti di akhirat. Begitu juga pendengaran, gunakan untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadisnya Rasulullah, mendengarkan nasihatnya guru, nasihatnya orang tua, nasihatnya para awliya, para ulama. Lisan juga gitu, gunakan untuk dikir, istighfar, solawat, ilmu, dan yang lain sebagainya. Tangan, seperti itu. Pokoknya lakukan dengan anggota badan ini, kebaikan yang manfaatnya dapat kita rasakan nanti di akhirat. Amin ya. Wal yubalik fi hifdil lisan. Nah disebutkan di sini, di antara anggota badan yang lebih harus kita jaga daripada yang lain. Ini semuanya harus kita jaga. Anggota badan secara keseluruhan harus kita jaga, jangan sampai kita gunakan kemaksiatan atau kelalaian yang sia-sia yang tidak kita bisa mendapatkan kemanfaatannya nanti di akhirat. Di antara yang harus kita lebih jaga daripada yang lain, yaitu apa? Fi hifdil lisan, di dalam menjaga lisan. Ini lebih harus kita jaga daripada yang lainnya. Seperti sholat itu. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil mustah. Ala sholawat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, memerhatikan. Sholat lima waktu. Khususnya sholatil mustah. Yang mana sholatil mustah ini salah satu dari sholat lima waktu. Sholat lima waktu sudah diperintahkan oleh Allah secara keseluruhan untuk kita menjaganya. Tapi sholatil mustah lebih khususnya. Lebih khususnya sholatil mustah. Yang mana itu ada perbedaan antara itu sholat subuh, ada mengatakan sholatil asar, dan yang lain sebagainya. Sama dengan anggota badan. Semuanya anggota badan harus kamu jaga. Lebih-lebih adalah alisan. Lisan. Kenapa? Fa'inna jirmahu sahirun wajur muhu kabirun. Nah sesungguhnya lisan ini bentuknya kecil, tapi kejahatan yang dihasilkan darinya kabirun besar. Bentuknya kecil, malah petaka, dikarenakan lisan itu sangat hebat. Bisa mengguncang dunia. Dunia ini bisa ribut semuanya gara-gara lisan. Sebesar nukril, lisan itu? Tidak. Sebesar motor? Tidak. Serangannya itu tidak membuat seseorang terkejut dengan meledat. Roket, bom, granat. Langsung berantakan. Tapi selesai, mari. Tapi kalau lisan, ini seperti sumbu lambat. Merusak sana, merusak sini, menghancurkan sana, menghancurkan sini, ramai. Besar. Kecil bentuknya. Tapi bahayanya, malah petakanya, musibah yang dihasilkannya sangat besar. Ini ngomong di kauman, mojo sari. Omongan yang sangat menyakitkan misalnya. Untuk siapa? Untuk semua orang. Tersebar. Insya Allah bukan hanya orang mojo sari. Bukan hanya Jawa Timur. Tapi Indonesia secara keseluruhan. Mungkin bukan hanya Indonesia. Malaysia-nya, Singapur-nya, mungkin Brunei-nya, dan yang lain sebagainya. Semuanya. Siapa yang ngomong? Orang Indonesia. Di mana? Jawa Timur. Di mana? Mojo sari. Bisa ramai. Seluruh dunia bisa ramai. Hanya agar apa? Bahaya. Bahaya. Makanya harus lebih dijaga daripada anggota badan yang lain. Sehingga Nabi SAW. Mengingatkan kita tentang lisan apa? Orang banyak celaka masuk ke neraka itu bukan karena yang lain. Ini terbanyak. Bukan karena yang lain. Tapi karena lisan. Wahal yakubun nas illa haswa idu al-sinatihim. Yang membuat orang itu terjerumus ke dalam neraka. Itu semuanya kebanyakan karena panen keburukan dari lisannya. Bukan dari karena hidungnya bisa mencium atau tidak. Panjang dan pendek bukan. Tapi karena haswa idu al-sinatihim. Panen. Keburukan kemaksiatan daripada lisan. Dan memang dari anggota badan yang terbanyak kemaksiatannya adalah lisan. Yang terbanyak adalah lisan. Makanya. Apa di antara kemaksiatannya lisan di sini disebutkan? Maka hendaknya ia menjaga menghindarkan lisannya anil-kazib daripada dustah. Dan menggunjing. Dan semua ucapan-ucapan yang haram. Yang dilarang. Mencaci. Memfitnah. Dan yang lain. Sebagainya. Termasuk kebanyakan ya. Kebanyakan maksiat anggota badan itu ada pada lisan. Sehingga Nabi ketika bersabda tentang puasa itu. Khomsun. Yuftirna atau yufatirna bihisaim. Lima perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Lima itu terbanyak apa? Dari lisan. Dostah. Ribah. Namimah. Waliyaminul kadhibah. Hanya satu. Anadharu syahwah. Mata. Kebanyakan dari lisan. Empat dari lisan. Hanya satu dari mata. Itu bahayanya lisan. Makanya kita harus menghindar. Setiap dosa di lisan itu rata-rata besar. Rata-rata besar. Bapak murkahnya. Dustah. Dilaknat sama Allah. Fana ja'al laknatullahi alal kathibin. Ghibah. Diserupakan dengan orang yang tega. Sehingga makan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga Allah pun melarang. Walayaktab ba'dukum ba'da ayuhibba ahdukum an yakkulalah ma'akhihi metan fakarih tumu. Begitu juga ucapan-ucapan lain. Seperti memberikan julukan yang buruk kepada temannya. Dan Allah mengatakan. Walatana bazu bil'alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ula'ikah mu'dhalimun. Jangan sampai kita memberikan julukan. Kepada teman, saudara, atau orang lain. Dengan julukan yang buruk. Karena apa? Nama terburuk setelah Islam adalah julukan. Ba'dal iman walat apa? Bi'salismul fusuku ba'dal. Wa man lam yatub fa'ula'ikah mu'dhalimun. Kalau gak taubat dari perbuatan itu. Yaitu selalu memberikan julukan yang buruk. Fa'ula'ikah mu'dhalimun. Termasuk orang-orang yang dolim. Namimah juga gitu. Sampai dihalangi untuk masuk surga. Layat khulul jannah. Getat. Tidak masuk surga. Tukang adu. Domba. Banyak. Kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya harus kita hindarkan diri kita. Kita bentengi diri kita dari kemaksiatannya. Yaitu diantaranya dusta, riba, dan semua ucapan yang dilarang. Waliyah taris minal kalamil fahish. Dan berusaha menghindar dari kata-kata jorok. Wa minal khot fi malaya'ni. Daripada terlalu mendalami sesuatu yang tidak dibutuhkan. Terlalu fudul. Fudul kata-kata-kata. Fudul. Ngurusi sesuatu yang tidak penting untuknya. Atau sesuatu yang perlu. Tapi tidak perlu mendalam. Tapi dia ingin tahu sampai dalamnya. Nah ini fudul. Ini dilarang. Karena termasuk keislaman seseorang. Itu dikatakan baik. Kalau dia meninggalkan apa? Yang tidak menguntungkan. Yang tidak berfaedah. Alias fudul. Sekalipun. Yang diucapkan itu bukan yang diharamkan. Atau yang di ingin ia ketahui itu bukan yang diharamkan. Fudul bukan dari yang diharamkan. Sekalipun. Kenapa? Fa'innahu yugasil galab. Maka itu dapat mengatoskan hati. Dan membuat apa? Menyanyiakan waktu. Membuang-buang waktu. Perlunya apa? Kamu tahu sampai dalam. Cukup kamu tahu. Ini tidak boleh. Ini boleh. Jangan. Atau ini. Ini ada masalah ini. Kamu untuk mengetahunya tidak haram. Tapi kenapa kamu harus tanya setetap mungkin. Walaupun itu tidak haram. Tapi dapat mengatoskan hati. Dan juga menyanyiakan waktu. Semestinya seorang murid itu tidak menggerakkan lisannya. Kecuali di dalam membaca Al-Quran. Al-Zikir. Dalam Zikir. Yaitu salawat, istighfar dan lain sebagainya. Al-Nusin al-Muslimin atau menasihati orang Muslim. Untuk supaya tetap di dalam kebaikan, ketaatan. Dan meningkatkannya. Al-Amrin bima'ruf. Atau mengajak orang di dalam kebaikan, ketaatan, ibadah. Al-Nai mungkar. Menghalangi orang. Mencegah orang. Daripada perbuatan mungkar. Kemaksiatan. Al-Se'i minhajati dunia. Atau sesuatu daripada keperluan-keperluan dunianya. Yang mana kebutuhan itu membantu orangnya untuk membentuk orangnya dalam perbuatan akhirat. Karena itu Allah berfirman. La-khera fi kathirin min wajmahum illa man amara. Misal dekatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Ini tidak ada kebaikan. Dalam perbuatan kita ini kecuali apa? Kecuali memerintahkan orang, mengajak orang melakukan kebaikan, ketaatan, menjalankan kewajibat, mengerjakan kesunahan, menghalangi orang dalam kemungkaran, kemaksiatan. Atau memerintahkan orang untuk bersedekah. Mengajak orang untuk bersedekah. Sedekah itu pahalanya seperti ini. Atau islahim bainan nas. Mendamaikan orang. Mendamaikan orang. Sama dengan yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Semua pembicaraan manusia itu hukumannya, dosanya kembali kepada dia. Artinya apa? Semua omongan ini hasilnya buruk. Semua. Ini global ya. Semua omongan keburukan yang akan didapatkan oleh seorang manusia. Kecuali yang memberikan dia kebaikan dan pahala hanya zikrullah. Baik itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tagbir, dengan tahlil, atau dengan salawat, dengan istighfar. Atau yang lain sebagainya. Yang dapat mengingatkan dia dengan Allah. Al-Quran, hadithnya, Nabi, ilmu, dan yang lain sebagainya. Baru omongan yang dikeluarkan untuk zikr itu kebaikan untuk dia. Atau amrun bi-ma'ruf, an-naunya yang mengimungkar. Amr ma'ruf. Memerintahkan orang, mengajak orang, melakukan kebaikan, melestarikan keberikan, mengistikomakan kebaikan. Aunah yun'an mungkar, atau mencegah, menghalangi orang, dari kabarah kemungkaran. Nah, tiga ini omongan yang baru orangnya yang omong mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Selain tiga, malapetakah, murkah, dosa yang akan didapatkan olehnya. Jadi terbatas, lisan kita ini hanya bisa kita gunakan untuk tiga hal. Nah, tapi tiga hal ini bukan sedikit, di dalamnya banyak. Seperti zikrullah, itu bisa membaca Al-Quran, bisa istighfar, sholawat, kemudian membaca kitab, atau mempelajari hadithnya Nabi, dan yang lain sebagainya. Kemudian amr ma'ruf, itu cerita orang-orang yang soleh, dan yang lain sebagainya. Termasuk dalamnya, atau na'ih mungkar, mencegah, menghindarkan orang dari kemungkaran. Warhasil, omongan, dosa, hampir semuanya berdosa, kecuali tiga, yang memberikan pahala kepada orang yang ngomong. Itu yang pertama, yang harus benar-benar kita jaga dari anggota badan yang utama adalah lisan. Nanti akan dibahas yang lainnya, pendengaran, penglihatan. Tapi, pertama yang harus dijaga, lisan-nya. Lisan-nya dari anggota badan yang terutama, yang paling harus kita jaga adalah lisan karena kemaksiatannya banyak. Mudah-mudahan Allah SWT bisa memberikan kemudahan kita untuk menjaga lisan kita. Dan mudah-mudahan kita tidak menggunakan lisan kita kecuali dalam keadaan, dalam kebaikan, ketaatan, yang manfaatnya kembali kepada kita di dunia, di barzah, ataupun di akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallamu. Muhammadin yabir, amin yabir, amin yabir, alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbi, na'atahrafna, bi'an na'aktarahna, wa anna asrafna, ala al'ah, asrafna, fa atub علينا توba, teungsilu' kelahowba. Wa surlana al-uruhati Wa amini al-rawati Wawfir liwalidina Rabbi wa mauludina Wal ahli wal ikhwani Wasairil khilani Wa kulli dhimah haba Aw jiratin aw suhba Wal muslimina ajma Amina rabi isma Fadlan wajudan manna La biaktisabi minna Bil mustafa rasulina Na'udha bi kulli suli Bil mustafa rasuli Na'udha bi kulli suli Bil mustafa rasuli Na'udha bi kulli suli Sallahu wa sallam rabbi Alihi addal habbi Wa alihi wa sahbihi Idad atasih sahbihi Walhamdulil ilahi Bil badi wa tana Hamdan kathiran daim Mahabatin asaim Subhana rabbika rabi azata Ma yasifun Aslamu ala marsalina Alhamdulillahi rabbil alameen Al-Fatiha selamat menikmati